Intro 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 Sama ini apa nih? Dua Brewo Dua Brewo Yang cikir banget namanya Ini Kang Saron Dan setelah lagi Kang Erwin Ini ada nomor apa nih pikirannya Oke sebenernya ini Ini satu komen Bagus ya Jadi gua Memang pribadi Basisnya adalah musik Gua dulu dokter PM terus akhirnya Gua coba dicemplungin sama temen-temen gua Dicemplungin? Dicemplungin Kayak bebek anaknya terus suruh berenang Oke, ini baru sama jebakan gitu ya? Iya, jebakan tapi jebakan nikmat ya Jadi akhirnya gua coba Menjawab challenge ini Ada yang menawarin Aura Brewery Jadi Tom Vapor Terus PJ Distribution Terus si Mama Nini Shop Menawarin gua untuk bikin liquid Dan akhirnya gua coba Gua tangkep aja Bukan masalah cuannya Tapi masalah challenge-nya Tutup telinga gua Oh keren Tutup telinga gua Jadi tutup telinga tutup mata Karena jujur Dari profit sharing yang gua dapet juga Gua mau bikinin program-program untuk Vape Indonesia Masih bocaran dong Nah oke jadi Gua bikin satu wadah Cuman ya mungkin gua pengen mencoba aja Ternyata memang di support ya Apalagi ada Doi yang bikin semangat gua Jadi gua dapet duet yang enak nih Untuk membuat ini Gua bikin Indonesian Faith Republic Oke Indonesian Faith Republic Di bawahnya turunannya adalah Gua tidak hanya Berpikir Berbisnis di industri Karena gua gak tau Masalah industri bisnisnya seperti apa Oke Nah gua akan coba membuat Beberapa program-program yang gua paham Oke Gua entertainer Gua pernah di acting Gua pernah di musik Gua pernah di host Gua pernah di industri kreatif Wow Nah ini yang gua angkat Karena semua talent Yang gua liat di Vapers-Vapers di Indonesia Ini mereka Hanya berpikir Untuk jadi influencer Faith Oke Liquid Device Pasti mereka punya bakat sebenernya Oke Pasti mereka bisa acting Pasti mereka pasti ada anak band Betul Disana juga ada designer, photographer Pasti Nah semua juga Mereka bisa jadi MC dan host Betul Nah ini kenapa gak gua angkat Jadi gua wadahin mereka Untuk industri yang sama Tapi Anak-anak Faith ini yang akhirnya harus In charge di program-program ini Betul Nah jadi gua berpikir Jembatan ini tuh sebenernya jadi jembatan yang nyaman Yang enak buat gua Akhirnya bisa jadi talenta Jujur ya Industri-industri yang gua jalanin Kemarin-kemarin Sebenernya Gua dapet ilmunya saja Gua gak mau jadi artisnya Gua tuh dari dulu gak pernah mau jadi artis memang Gua pengen dapetin ilmu dari industri ini secara Secara detailing Pada akhirnya gua bisa meregenerasi Nah makanya Ditambah Gua ada satu brewok ini Satu brewok ini Oke Yang sebenernya harus Gua nempelin gua Dan gua bener-bener bersyukur Bisa ditempelin sama dia Karena gini Gua akhirnya tau Selur beluk Kawan-kawan Komunitas Oke Iya sih bener ya Kalo dari luar gak keliatan ya Gak keliatan kan Karena apa Hanya internal yang bergerak Oh iya mas Nah temen-temen di luar tuh Lihat web tuh seperti apa Mereka gak bisa masuk dulu Karena mungkin Mereka lagi merokok konvensional Atau mereka tidak merokok Atau buah Atau mereka mungkin Segan masuk ke wilayah industri Belum mau terjun Belum mau terjun Berarti lihat dari luarnya harus Harus ada yang dibuka pintunya Oke Nah mungkin membuka pintu di web Ya jadi influencer Semua juga pada jadi influencer Betul Bikin cover lalu Jadi influencer apapun Nah di web Oh ini mode biasa Nah gua lagi nyoba yang gak biasa Apa tuh? Yang tadi Indonesian paper public Nah turunannya yang barusan Yang akhirnya bisa membuka pintu Oh tuh nyata Misalkan orang tua yang anaknya pengen jadi paper Oh yaudah kamu punya acting nyanyi juga Masuk juga lah kesitu Masuk juga lah ke acting tuh ada film tuh Tapi non paper boleh masuk situ? Ya boleh Kita bersanding bukan bersaing judulnya Kita bersanding bukan bersaing Itu judulnya Jadi kita gini nih Apa yang gue tambahin? Ya Kita ini Gua kan kenal sama dia nih Oke Gua liat telonnya kan Telon sama Dia Dia tinker gua Oke Dia tinker gua Jadi gua lepas dia Segimana maunya dia Terus Dia berpikir liar ya? Iya Gua selalu lari Gua selalu lari Dia map Dia makin gila Dengan ide-idenya Iya Dengan ide-idenya Gua bilang Gua gak bisa ngomong Jadi Apapun yang dilakukan gua hukum Tapi Dalam catatan Itu membangun dunia Sejak sekarang kita jalanin Dijalanin Ya ditambah dengan Komandan kita juga Apa? Siapa komandan kita juga? Bang Olan Bang Olan udah bener-bener nge-protect kita juga untuk bergerak Akhirnya Lu pokoknya kalo ada apa-apa bilang ke gua Oke Kan wilayah hulu Oh iya Kadang-kadang mereka juga ngeliat Ini ngeganggu nih Iya Kalo udah masuk jurang Ya gini tarik Iya betul Eh lu mau masuk jurang Hati-hati ya Ada proteksi Harus ada proteksi Dan harus ada yang ngayomi Biar kita bergerak juga enak Nah sebenernya ada identitas sekarang yang udah jelas Hulu ke hilirnya jelas Dia bagaian hilirnya udah pasti Orang grassroot banget nih Parah nih Hulunya kan udah enak nih Ada dulu yang memang Gua udah berpartar sama dia Di tweet ini Dan gua coba kasih ide-ide yang liar Dan mereka seneng Bang Muntai juga seneng banget Oh udah biarin CMI dulu lari aja deh Yaudah Ya karena gitu Karena Saat itu gua liat dia Gila banget nih Asik Dan dia ide-idenya Ide-idenya yang gak kepikiran sama orang-orang Dia kayak mendilangkan program kita sekarang ini kan Kita memperkenalkan Beberapa produk Itu terserah dengan Hashtag kita nih Kita bersanding memperbesai Ya Nah itu Itu Unity Itu jadi brand kok Itu brand Akan jadi brand Rencana judul kita bersanding bukan bersaing Itu akan jadi Gua rencana pengen bikin anthem song Untuk anak-anak Wocoran lagi teman-teman Nah Nih anthem song gua bikin di Bandung Itu sama Uwin Sinoki Dan dia juga influencer juga Ternyata dia arranger juga Wow Akhirnya gua coba gak grab dia Karena dia anak teman band waktu di Bandung Kita bikin anthem untuk Indonesia Bukan untuk produk Tapi untuk Indonesia Jadi bukan untuk device atau lagi Bukan Unity Makanya kata-katanya Judulnya kita bersanding bukan bersaing Jadi kayak semacam Indonesia rayanya Ini Indonesia rayanya di negara ini Iya Nah di VAP juga kan ini republic Iya betul Walaupun kecil ini republic Wow Ini sebuah negara yang Memang notabene ada presidennya Asosiasi-asosiasi Betul Ada juga menteri-menterinya Pasukan-pasukannya Ada juga rakyatnya Iya 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 Ya rakyat kita rakyat Oh tidak mau Jadi Gua konseptor Oke Jadi orang-orang yang dihulu gak bakalan jadi hulu Kalau gak ada yang dibawah Nah maksudnya Ini harus bersanding nih Harus ada tracking menu-menu yang bersanding Yang akhirnya mereka bisa Apa namanya Ngeliat Rakyat gua tuh kayak gimana sih Nah Nah nanti keatasnya lagi Buat otabene negara Di dalam negara Di atasnya lagi kan ada Indonesia Ya betul Ada kementerian Ada kebijakan Ada regulasi Ada segala macet Kalau udah punya menu Ya Pernah Menteri mana yang mau masuk Regulasi mana yang mau masuk Tinggal bisa di Apa yang udah butuhin Ya bisnisnya sih udah jalan Bisnisnya udah jalan Ada cukai disitu udah jalan Pajak udah ngasih Ada impor ekspor udah jelas Terus Sekarang Masa rakyat udah gimana ini Nah Ada masa VAP loh itu 2 juta orang lebih Anak muda 2 juta ya Kreatifnya kan harus diangkat Iya betul Kadang-kadang talent Tentan Kita gak tau gak Jadi banyak potensi-potensi Kita VAPers ini Yang gak bisa muncul Karena Kita gak bisa Apresiasikannya Yes Dan harus ada tinker disitu Harus ada jembatan Harus ada jembatan Buat di VAP Kalian temen-temen Saya cek juga udah jalan webnya Ya belum Webnya lagi dibikin Tapi Instagramnya udah jalan Indonesian VAP Republi Youtube-nya Youtube-nya juga Indonesian VAP Republi Follow juga Facebook-nya Group-nya juga Indonesian VAP Republi Terus gue pribadi Erwin Moron Dan gue Saron Underskot Vaporizer Vaporizer Oke Paling gitu dulu Terima kasih banyak Kak Erwin Dari Bambangtu TV ya Wey Follow juga Bang Bambangtu TV Udah tau tau ya Lantan di gua Oke Terima kasih telah menonton!